Shalom Bapak Ibu yang kami kasih dalam Tuhan Jumpa kembali dalam defusion pagi hari ini Saya memberi tema Beroleh hati yang bijaksana Masmur 90 ayat 10 dan 12 Ayat 10 Masa hidup kami 70 tahun Jika kami kuat 80 tahun akan Dan kebanggaannya adalah kesukaran dan penderitaan Ayat 12 Ajalah kami menghitung hari-hari Kami sedemikian Hingga kami beroleh hati yang bijaksana Hari-hari kita di bumi ini 70 tahun Jika kita kuat 80 tahun Kebanggaannya adalah kesukaran dan penderitaan Ini adalah jangka waktu yang pendek Bagaikan setetes air dibandingkan dengan kekekalan Jika kita bandingkan 5 tahun yang lalu Maka kesehatan fisik kita pasti berubah Seperti 2 Korintus 4 ayat 16 dikatakan Sebab itu kami tidak tawar hati Tetapi meskipun manusia lahiria kami Semakin merosot Namun manusia batinia kami Dibaharui dari sehari ke sehari Manusia batinia kita sedang dalam proses pembaruan Untuk memperoleh pengetahuan yang benar tentang Allah Kolose 4 ayat 5 Hiduplah penuh dengan hikmat Terhadap orang-orang luar Pergunakanlah waktu yang ada Menyadari hidup ini singkat Kita harus gunakan sedikit waktu Untuk lebih bijaksana Dan minta hikmat dari Allah Sehingga kita dapat bedakan apa yang baik Apa yang berkenan pada Allah Lakukan pekerjaan yang baik Tidak jemuh-jemuh Di dalam perilaku kita Perkataan yang dapat membangun Sehingga orang lain memperoleh kasih karunia Allah Hari-hari kita sudah itu Kita ingin agar pekerjaan Pelayanan kita bermakna Lebih efektif, produktif Jadi berkat bagi orang lain Jiwa-jiwa kita menangkan buat Tuhan Ada tiga hal yang harus kita jalanin dalam hidup ini Untuk memperoleh hati yang bijaksana Pertama, pelihara pikiran daripada yang jahat 1 Petrus 3 ayat 11 dikatakan Ia harus menjauhi yang jahat Dan melakukan yang baik Mencari perdamaian Berusaha mendapatkannya Di mana kita berada Kita harus jadikan Suatu perdamaian Di mana kita berada Biar nama Tuhan dimuliakan Yang kedua Pelihara hati Supaya tetap kuat Hati harus diisi dengan firman Tuhan Supaya tidak berbuat dosa Pusatkan hati dan pikiran kita Kepada hal-hal yang positif Dikatakan di dalam Lukas 6 ayat 45 Orang yang baik Mengeluarkan barang-barang yang baik Dari perbendaran yang baik Orang yang jahat Mengeluarkan hati yang jahat Dari pembendaran hati yang jahat Yang ketiga Pelihara hubungan Yang intim dengan Tuhan Hati yang melekat pada Tuhan Dan takut akan Tuhan Maka kita Bisa bergaul karib Dengan orang-orang yang takut akan dia Itu dalam Masmur 25 ayat 14 Dikatakan Tuhan Bergaul karib Dengan orang-orang yang takut akan dia Jika tiga hal ini kita lakukan Maka kita akan beroleh Hati yang bijaksana Takut akan Tuhan Sehingga kita menjadi berkat Bagi banyak orang Dan nama Tuhan dimuliakan Sekian firman Tuhan kita berdoa Bapak di dalam surga Terima kasih buat pagi ini Kami mengucap syukur Biarlah firman ini menjadi remah Bagi semua yang mendengar Biarlah hati-hati kami Memperoleh hati yang bijaksana Sehingga nama Tuhan dimuliakan Dimana kami berada Biarlah kami melakukan Perbuatan-perbuatan yang baik Yang dapat memuliakan Tuhan Terima kasih Bapak Haleluya Amin Tuhan memberkati Terima kasih Terima kasih Terima kasih